Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Luar biasanya kesaktian Joko Tingkir Kreativitas dan Traveling blogspot.com Senin 12 Juni 2017 Petilasan Joko Tingkir berada satu komplek dengan Monumen Rowogde Hanya saja petilasan Joko Tingkir letaknya lebih ke dalam lagi dari jalan raya Di lokasi petilasan beberapa pohon besar tumbuh subur hingga menimbulkan kesan alami Menurut warga di sana pohon-pohon besar tersebut dibiarkan tumbuh agar menambah kesan magic di lokasi yang dikeramatkan tersebut Konon menurut cerita Mbah Tasim Brewok Sang Juru Kunci Petilasan Joko Tingkir Pada zaman dahulu kala pada saat kampung Rowogde masih berbentuk hutan belantara Joko Tingkir pernah mampir di salah satu tempat di Rowogde ini Untuk melakukan tapa berata Mendekatkan diri kepada Sang Holik Beliau tutup bersilah di atas tanah tanpa ada pelindung dari apapun Kalau hujan kena hujan dan kalau panas juga terkena panas Beliau tidak memperdulikan dirinya lagi Tujuan beliau satu-satunya adalah benar-benar konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Sang Holik Saking fokusnya bersemedi beliau sudah tidak merasakan apa-apa lagi gangguan dari luar Menurut cerita karena kesaktian yang beliau miliki Setiap binatang yang akan mendekat mati seketika sebelum bisa menyentuh badan beliau Kalau ada nyamuk terbang dan akan hingkap di badannya sebelum nyamuk tersebut bisa menempel di badan beliau Nyamuk tersebut mati Begitupun halnya dengan berbagai binatang lain Tutur Mbah Tasim Lebih lanjut Mbah Tasim menuturkan Menurut cerita yang ia kumpulkan Jika ada burung terbang di atas kepala Joko Tingkir Burung tersebut juga akan langsung jatuh dan mati Saking banyaknya binatang-binatang yang mati Maka bangke binatang tersebut akhirnya mementuk tumpukan tanah yang menyerupai gunyur atau bukit kecil Yang kelak di tempat duduk dan tumpukan bangke binatang yang sudah mementuk bukit kecil itulah Yang dikeramatkan sebagian warga Rawogde Papar Mbah Tasim Joko Tingkir adalah nama dulukan dari Mas Karebet Anak dari Kebuk Nongo Murid saya Siti Jenar Ia diangkat anak oleh jandanya Nyi Ageng dari Desa Tingkir Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga Kemudian Ki Ageng Selok Dalam pengembaraannya untuk mempelajari agama dan ilmu kesaktiannya Sampailah ia di wilayah Rawogde yang kini menjadi petilasannya Komplek permakaman ini berjarak sekitar 16 km dari kota Sragen Tepatnya di Tusun Putuh, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh Di permakaman ini seorang penguasa keraton pajang tahun 1550-1582 Yang bergelar Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir di Gebumikan Di kompleks pemakaman Putuh terdapat lebih dari 20 pusara yang dikelilingi tembok 90 pusara diantaranya berada di dalam cungkup Pusara Joko Tingkir berada pada bagian tengah cungkup itu Di halaman kompleks pemakaman terdapat patang kayu yang sudah keropos Kayu itu diakini sebagai sempalan prau getek yang membawa Joko Tingkir ke Tusun Putuh Melalui sungai Bengawan Solo Sempalan getek itu berupa belahan kayu jati sepanjang sekitar 2 meter Kedatangan Joko Tingkir ke Tusun Putuh yang saat itu masih berupa hutan belantara Tidak lain untuk berguru kepada Ki Ageng Putuh Dia dikenal sebagai murid Syekh Siti Jenar bersama ayah Joko Tingkir Ki Kebo Kenongo Makam Joko Tingkir banyak disiarai warga Bisa dibilang pemakaman ini menjadi objek wisata religi Setiap malam Jumat selalu ada warga yang bersiarah Banyakan mereka datang dari luar daerah Jelas tamat lupuh Saktiono Kalah berbincang dengan solopos.com beberapa waktu lalu Dalam Bebat Tanah Jawi diceritakan Ki Ageng Putuh merupakan tokoh yang kali pertama melihat wahyu keprabun yang jatuh pada diri Joko Tingkir Dia juga berperan penting dalam membantu Joko Tingkir naik tahta menjadi raja Makam lain yang berada di kompleks pemakaman ini adalah istri Ki Ageng Putuh Adik Joko Tingkir Pangeran T. Jawulan dan putra Raja Pajang Pangeran Benowo Meski menjadi objek wisata religi makam ini tidak dikelola oleh Pemkap Sragen Ada jurukunci yang mengelolanya Bapar Saktiono Pemakaman Putuh merupakan satu dari beberapa pemakaman yang disiarai oleh Musawarah Pimpinan Terah Musbida Sragen Siarah ke makam-makam leluhur itu sudah menjadi agenda rutin saat memperingati hari jadi Kabupaten Sragen Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya Bangsa yang besar tidak akan melupakan sejarah Oleh karenanya kami datang bersiarah untuk mendoakan para pendiri Sragen Terang Kupat Sragen Kus Dinar Untung Yuni Sokowati Demikian sekilas kisah bukti kesaktian Joko Tingkir Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Terima kasih